Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari Nasi lemak kopi oh Bersama kami teman ria lagi menghiburkan di Nasi lemak kopi oh Nasi lemak kopi oh Nasi lemak kopi oh Hari ku yang pergi Hilang ku mencari Gelora cinta kau bawa Tiada kembali Rindu ku tak sudah Dalam dalam sedar Mungkin ku menanti sepi hangat yang hadir Kenangan bagai mengejar mentari Terbakar dengunga kasturi Apakah tandanya yang tersembunyi Di balik raksa Semalam hati dirimu Mengulingkanku Dalam lumpur langsung menghitung jiwaku Namun rasa diri Dalam mencari erti Yakin ku kekalmu di sisi takkan pergi Mungkin sebenarnya ruang ku tiada Mengisi kasih nanti lu Sebentar cuma kenangan bagai mengejar mentari Terbakar dengunga kasturi Apakah tandanya yang tersembunyi Apakah tandanya yang tersembunyi Di balik raksa Semalam hati dirimu Memulingkanku Dalam lumpur dan lesu Menghitung jiwaku Namun rasa ilin Dalam mencari erti Yakin ku kekalmu di sisi takkan pergi Terima kasih Selamat mencari erti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dia pun sama juga Hari Sihat Alhamdulillah Sihat Alhamdulillah Sebab sekarang Sebab Semayang dapat deja vu sikit lah Sebab tahun lepas Kita memang bersiaran bersama-sama Untuk Tahun Baru Sinda Dan tahun ni pun Yes Dia punya feeling tu lebih kurang sama Betul lah Kenapa lah Dia cari yang jenis macam Mixed Chinese semua ni kot Mixed Chinese Abang Faizal Dari mana eh Tak tahulah Adalah Province mana tu Province Apa tu Nanjang Di mana Terik Matahari tu lebih sikit lah Betul Sebab tu dia Warna dia lain macam sikit Tapi tadi Sebelum kita mulakan Kita dengarkan Kita saksikan video klip Daripada HyperX Yang berjodol Takkan Pergi Sebuah single terbaru Daripada mereka Dan kabarnya kali ini Yang istimewanya adalah Pertukaran vocalistnya Semua orang dah tahu Dulu siapa Dan sekarang ini Vocalistnya Lebih comel Lebih comel Itu je Tak baik tau Eh comel lah Memang comel Dan suara maintain sedap Dan kita akan bersama dengan HyperX Kejap lagi Patutnya diorang perform live Tapi diorang lambat Ya Tak lah Kita main video game dulu Terlepas cakap lah Marah diorang kata Terbih tu tau Sebenarnya Hai Selamat pagi Ok dan kita akan bersama dengan mereka Dan untuk segmen Nostalgia Memang kita akan menyambut Tahun Baru Cina Kepada semua kaum Cina Dan kita nak Bersama dengan Major David Tia Dan juga Angel Lintan Yang akan menceritakan Macam mana perbezaan Dulu dan sekarang Nostalgia Menyambut Tahun Baru Cina Kalau dulu Kalau dulu mungkin Perbezaan Menyambut Tahun Baru Cina tu Macam Mungkin semua pulang ke kampung Mungkin ada satu tradisi Yang mereka buat Mereka terikat dengan tradisi Dan juga Tahun Baru Cina ini Dia berkaitan dengan Kepercayaan jugalah Kepercayaan kepada Macam ada Tahun Ya Tahun ni tahun bunyi kan Dan juga Yalah Apa orang cakap tu Dia punya makhluk-makhluk tu Makhluk-makhluk Zodiac Zodiac tahun Baru Cina Selamat pagi Abang Faisal Selamat pagi Selamat pagi Kena jerit sikit Yang kelinga dia ni Dia umur dah meningkat sikit So Okay Seperti dengan Tahun Baru Cina Kami duduk di set Ini set apa? Set B Ini set B Di set A kami kejap lagi Pun dah berubah wajah Kita dah hias dengan cantik Seperti dengan Gong Si Fa Chai Kalau orang Kan tadi Saya cakap Kuat ha Kuat ha Macam Kuat lah Kuat tu je lebih Macam power lah Yalah Lebih Lebih prosperity lah Macam tu Yes Prosperity Prosperity Dan kita akan bersama dengan Tetamu kita akan menceritakan Tentang nostalgia Tahun Baru Cina Dan Hani rasa yang Tradisi yang Akan sentiasa ada Adalah dia punya Reunion dinner Ya Itu sehari sebelum Tahun Baru Cina Di mana satu keluarga Bersama-sama Dan semua makan Yee Sang Makan di round table tu Itu yang penting Reunion dinner Ya tapi kita nak tahu juga Sebenarnya Adakah masyarakat Cina Sekarang masih lagi Berpegang kuat Kepada tradisi mereka Ketika mereka merayakan Tahun Baru Cina Sebab apa tau Sebab hari pertama tu Dia ada lain tau Hari kedua Lain Ketiga Dengar ceritanya Dia orang tak pergi Mengunjungi Sanak saudara sangat Hari ketiga tu Sebab ada pantang larang Nanti kita tanyalah Okay Anseline Tan Dan juga Major David Teo Okay Dan mungkin kalau Sesapa tertanya-tanya lah Kau Melayu dan juga Kau India Kenapa kalau Tahun Baru Cina Mesti bunyi je Mesti bising Gendang-gendang-gendang Dengan dia punya Apa Lion dance dan sebagainya Kerana apa Kerana Kerana Pantun Melayu pun kata Gendang-gendut Tali kecapi Kenyang perut Senang hati Kena-mengena Langsung Apa yang Kawan-kawan Cina Katakan Sebab Kalau bunyi bising tu Dia membawa Lebih banyak Sukses kononnya Ya Tapi ada juga Kaitan dengan Kepercayaan Nak menghalau Sesuatu Makhluk itu Makhluk Okay Itu kita akan tanya sendiri Tuan punya badan Anseline Tan Dan juga Major David Teo Dan sekarang ni Abang Faisal Kejap lagi akan Menceritakan tentang Belasah bola Belasah bola Saya akan memberikan Kemas kini Ataupun update Tentang Liga-Liga Di luar negara Dan juga Di dalam negara Abang Faisal Sokong siapa Saya Sokong siapa Kalau dalam negara Saya tetap Dengan Kedah EPL EPL Saya Malah nak cakap Tahun ni Chelsea 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 Ini sokong Man United Apa-apa Man United Lebih daripada Liverpool Itu yang penting Okay Sorry Ya sebab Liverpool 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 Baru ni Okay Saya malah nak cakap Liverpool punya supporters Dengan Man U Supporters Jualan dua ni Macam api tau Saya rasa Semua Takkan sokong MU Semua Supporters Alright Okay Kita Kita juga ada Segmen Roy cari makan Roy cari makan Hari ini Roy sempena dengan Tahun baru China Dengan ceritanya Dia pergi Menikmati juadah Yang cukup istimewa Huat ha Apa ni Huat ha Lagi sekali Maksudnya Huat ha Dia You google sendiri lah Dia pun tak tahu Ini dia Masakan China Yang dinikmati Oleh Roy Oh bagus Bukan Hen hau Hen hau Wah Yisam ni memang Semuanya sedap Masa manis tu Best lah ya Saya tengok si Apa Roy pun memang Hen Sangat Sangat apa Huat ha Sangat huat lah Okay Dah dah Seterusnya Kita ada juga Film drama dan teater Film Daripada Seorang yang Memang best Kalau buat film aksi The Mermaid Lakukan Steven Chow kan Yes Ataupun Dalam nama Mandarin Chow Sinci Oh ya ke Betul Betul lah Saya tak tipu lah Okay Macam Macam tak betul je Sebab Abah Faizah kan Dia pelawak Tak ada pelawaknya Saya sentiasa memberikan Fakta-fakta yang Inilah cerita Kalau anda nak dapatkan Hadiah-hadiah eksklusif Film tersebut Yes The Mermaid The Mermaid Jangan lupa untuk Terus bersama kami Kerana kami akan Memberikan soalan-soalan Yang cukup mudah Untuk anda jawab Dan kemudian kami Bagi hadiah itu Begitu saja Macam tu Okay dan seterusnya Kita akan bersama dengan Artis HyperX Seperti apa yang Kami katakan tadi Boleh sampai lah Boleh sampai Nanti aku nak battle Dengan vocalist dia lah Okay Dan Hanis Saya nak wawarkan Sesuatu untuk Petronas Dengan pembelian RM40 untuk petrol Anda berpeluang Memenangi Mercedes-Benz CLA 200 Dan pelbagai Hadiah hebat lain Dalam peraduan Petronas Pump & Win Peraduan berakhir 29 Februari 2016 Huz Naslamak Kopi O Boleh masuk ke? Tak boleh Sebab awak baru saja baca Dalam syarat-syaratnya Siapa yang baca Tentang peraduan tersebut Tidak boleh menang Ya betul Betul kata Abang Faizah itu ya Yes Jadi kita akan beri Seketika dan kembali Selepas ini Saya akan memberikan kepada anda Tajuk-tajuk utama Akhbar pada hari ini Terus bersama Naslamak Kopi O Huat 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 Naslamak Kopi O Naslamak Kopi O Naslamak Kopi O Naslamak Kopi O Assalamualaikum Selamat pagi Terima kasih kerana Terima kasih kerana Masa lagi menonton Naslamak Kopi O Yang masih awal lagi Kerana kita akan bersihatan Sampai ke pukul 10 pagi Banyak ajena yang menarik Antaranya Kita akan bersama Tamu kita Iaitu Maju David Teo Dan juga Angeline Tan Akan bercerita tentang Tahun Baru Cina Itu tunggu kejap lagi Tapi sekarang ini Saya nak memberikan kepada anda Tajuk-tajuk utama Akhbar pada hari ini Kita mulakan dengan BH di muka surat hadapan Berita harian Penempatan semula Parti Ataupun pendatang asing Tanpa izin 15 Februari Ok Program penggajian Penggajian Dan penempatan semula Pendatang asing Tanpa izin Dianggarkan seramai 2 juta orang Akan dilaksanakan Selama 3 bulan Secara atas talian Dan majikan hanya perlu Bayar levy Tiada penalti Dikenakan Ok Kalau anda nak Baca dengan lebih lanjut Di muka surat 6 Dan saya rasa Ini penting untuk Para majikan Para majikan yang Menggaji Parti Ataupun pekerja asing Nampak izin Ini dia Alright Ok Pastikan anda mendapat BH Pada hari ini Muka surat 6 Dan seterusnya Saya berikan kepada anda Tajuk yang menarik Tentang Remaja OKU Viralkan Nasi lemak Ibu Ok Menarik tajuknya Apa yang terkandung Ok anda dapat saksikan Petikan tersebut Yang sedang dipaparkan Di televisyen Saya bacakan sedikit Di antaranya Kekurangan diri Yang lumpuh separuh badan Kerana terbabit Dalam nahas Jalan raya Bukan penghalang buat seorang pemuda Akmal Arif Rohaizan Membantu ibunya Menjual nasi lemak Demi meringankan Beban keluarga Dan demi Kasih Kepada ibu dan bapa Remaja tersebut Berusia 19 tahun Enggan duduk diam Apabila menyedari Keluarganya hidup Dalam kesempitan Dan beliau Menemani ibunya Menjual di gerai Hadapan rumah Dekat tangga batu Di Melaka Mempromosi jualan Hasil Ibunya Menerusi Laman sosial Facebook Sejak awal Januari Dan dengar ceritanya Dengan apa Yang beliau Lakukan dengan usaha Beliau tersebut Nasi lemak ibu Beliau Begitu laris Sekarang ini Wow Satu cerita yang menarik Begitu panjang sekali Artikel ini Anda boleh bacakan Bagaimana Remaja ini Mencari Ataupun Apa Menampilkan Inisiatif dan kreativiti Beliau Untuk mempromosikan Nasi lemak ibu Baik Seterusnya Kita beralih ke Harian Metro hari ini Di Muka Surat Hadapan 221 Lesap Di Mesir Ini persoalan Tentang pelajar-pelajar Yang dikatakan Hilang Setelah Terkandas Dalam Pengajian Di beberapa Mahat kendalian Universiti Al-Azhar Dan mereka Hilang bukanlah Pergi ke Tempat-tempat Yang kita Tidak ketahui Tetapi sebenarnya Mereka gagal Dikesan Dan dikuatiri Terjebak Dengan kegiatan Ekstremis Wow Itu sesuatu Yang merisaukan Sebenarnya Dan anda boleh Baca berita lanjut Di Muka Surat 12 Tentang 221 Tolak Universiti Al-Azhar Dan kita tengok Muka Surat Dalamnya Muka Surat 12 Tentang Artikel ini 221 Ditolak Universiti Al-Azhar Dan akibat gagal Menghadiri Kelas 222 Pelajar Malaysia Dikenakan Tindakan Dibuang Daripada Beberapa Mahat Kendalian Universiti Al-Azhar Dan inilah Yang menimbulkan Tanda tanya Berhubung Kegiatan Mereka Di negara Itu Termasuk Dikaitkan Dengan Pembabitan Dalam Kegiatan Ekstremis Baik Kita harapkan Keadaan mereka Setiasa baik-baik Belaka Dan mereka Tidak terjebak Dalam Perkara-perkara Yang kita Tidak inginkan Kita Beralih ke Muka Surat 14 Muka Surat 14 Metro Juga Sebenarnya Saya masih Lagi mencari Tunggu sekejap Muka Surat 14 Bercerita tentang Gemuruh Pengantin baru Wah Ini pasangan Selebriti Yang terkenal Iaitu Hakim dan Stacey Yang sudah Pun sah Bergelar Suami Isteri Jadi kita ucapkan Daripada Nasilumat Kopi Oh Tahniah Kepada Hakim dan Juga Stacey Dan Antara yang menarik Yang saya Bacakan Dekat di sini Gara-gara Gementar Penyanyi Hakim Ahmad Hanya menyebut Nama Stacey Berbanding Nama Sebenarnya Iaitu Umu Syaiqah Stacey Anam Ketika Melafazkan Akad nikah Dalam majlis Perindekahan Mereka Di sebuah Hotel Di kota Kinabalu Itu dia Ramai orang yang Mungkin ketawa Tapi sebenarnya Kita tak tahu Perasaan gemuruh Berada dekat Depan kadhi itu Memang lain Macam Sikit kan Itulah dia Tambah-tambah Kalau nama Pengantin perempuan Panjang Macam ni Syaiqah Stacey Anam Takut tersebut Nama Orang lain Itu je Baik Itu saja Tajuk-tajuk utama Akhbar Yang saya Sempat Kongsikan kepada anda Pada hari Sabtu ini Tapi sekarang ini Jom Kita saksikan Gelagat adik-adik kita Dalam Gelak-gelak NLKO Gelak-gelak Minggu ini Kita mulakan Dengan adik Nur Umairah Azhara Haa Tengah buat apa Itu dik Haa Menabung ya Mesti seronok Menabung Sambil nyonyok puting Kan Bagus adik Umairah ni Menabung Amalan mulia Nanti dah besar Boleh buat rumah 22 juta Amboi Sukanya adik Aiman ni Haa Maknya pun syok Agah dia Haa Mata bulat tu dah Kenapa Eh Ya Allah Allah Maknya gelak Laha pula Anak Sapa lah Comengat ni Eh Mesti ramai Kakak-kakak Tegur dia Dengan gigi Arnak dua batang Adik Anaki ni Kan Kan Jom bawa Anty Ronda-ronda KL Halo Handsome tak I Penat tau I posing Angkat kening ni Seksi I kan Tak pakai baju Hulamak Semat betul lah Adik Putra ni Anty nak perkenalan Boleh Nak ke mana tu Haa Sitbelt tu Jangan lupa pakai Okey Biarlah Mat Asal selamat Comelkan gambar Adik-adik kita ni Kepada sesiapa Yang ada kiriman Yang menarik Sila emailkan ke GelakGelakNLKO At gmail.com Haa Nak tahu gambar Siapa pula Yang akan kami siarkan Minggu hadapan Tunggu GelakGelakNLKO Hanya ada Setiap hari satu Dinas Lemak Kopi Oh dan sekarang ni Hanya bersama dengan Tetamu dan juga Pengasas Untuk produk beauty Mafaz Beauty 4 dalam 1 Bersama dengan Hany Puan Mafaz Lina Kita panggil Kak Ma ya Haa Dan Puan akan Menceritakan tentang Produk Mafaz Beauty 4 dalam 1 ni Yang dikiranya Lengkap Tapi boleh ceritakan Kepada saya Satu Tentang je nama ini Puan silakan Okey Assalamualaikum Salam satu Malaysia Untuk penonton semua Saya Mafaz Lina Hussein Pengasas produk Mafaz Beauty Ingin berkongsilah Dengan penonton semua Tentang satu produk Skincare Mafaz Beauty Mafaz Beauty ada 4 dalam 1 Sesuai untuk Semua jenis kulit Lelaki dan Perempuan Dibuat dari Bahan-bahan Semula jadi Seperti Apple Stensel Sebut mutiara Vitamin C Dan E Sekarang ni Masalah Skincare ni Terlalu banyak Masalah jerawat Masalah jeragat InsyaAllah Dengan Mafaz Beauty Kita InsyaAllah lah Boleh membantu Menyelesaikan Masalah kita semua Okey Seperti Jerawat lah Jerawat yang Tebal-tebal Yang Yang Bernanah Resdung Jerawat yang Berpasir InsyaAllah Mafaz Beauty Boleh Membantu Mengecuk Dan mengering Serta Menjadikan Kulit wajah Gebu dan Mulus Comel Laten Begitu juga Dengan Jeragat Jeragat ni MasyaAllah Ya penonton Bukan senang Nak hilang Penuh Kat muka Yang Tebalnya Yang nipis Yang berterabunya Yang sikit pun ada Kerana Kesan daripada Pemakaian Kosmetik Tak sesuai Sekarang ni Produk Skincare Mafaz Beauty Boleh Membantu Menyesalkan Seperti Boleh Memudahkan Serta Menanggalkan Jeragat Dengan Syarat Dengan Pemakaian Yang konsisten Berterusan Dayahkan InsyaAllah Skincare Mafaz Beauty Dapat Menyesahkan Masalah Kita semua Apa Bisa Mafaz Beauty Dengan produk Lain di pasaran Okey Mafaz Beauty Ni penonton Set 4 Dalam 1 Dah lengkap Sekarang ni Masalah Kulit Kendur Kita Nak Tegang Dan Anjal Lepas tu Nak Comel Nak Gebu Nak Jawak Ilang Nak Jeragat Ilang Serta Keduk Keduk Sekarang ni Pakeh dia Ilang Jeragat Jerawat Tegang Anjal Comel Lote Pendek Kata Mudah Semua Walaupun Dah berusia Tapi Wajah Tak Mampak Usia Mudah 10 tahun Daripada Usia Kerana Serum Mafaz Beauty Boleh Membantu Menegang Dan Menanjahkan Kulit Wajah Seperti Produk Yang ada Depan Kak Mani Sekarang ni Hampak Dalam Satu Insya Allah Kita Boleh Membantu Kita Tunjuk Satu Per Satu Melalui Witi Okey Boleh Setiakan Harga Untuk Mafaz Beauty Produk Okey Mafaz Beauty Sekarang ni Adalah Seperti Yang Ditunjukkan Di Tetra DTV Sabun Mafaz Beauty Mengeluarkan Buih Yang Banyak Serta Menanggalkan Kekotoran Dan Juga Dekrim Mafaz Beauty Menutupi Celaan Pada Kulit Wajah Yang Kerimalan Boleh Membuang Selama Menjadikan Kulit Wajah Berserah Dan Berseri-seri Seren Ajak Mafaz Beauty Boleh Menegang Dan Menanjakan Serta Meng Meng Hilangkan Keduk Keduk Halus Insya Allah Dan Tawakan Produk Skincare Boleh Membantu Okey Harganya Harganya Sekarang ni 78 Sekarang ni Mafaz Beauty Sekarang buat Promosi Besar-besaran Dengan harga 65 Ringgit Mampu Milik Yang penonton Rugi Tak cuba Kerana Testimoni Dah ramai Alhamdulillah Dah berjaya Ramai Boleh follow IG FB Mafaz Beauty HQ Boleh tengok Testimoni Dalam tu InsyaAllah Pasti Berpuas hati Okey Puan Di mana Para penonton Boleh dapatkan Produk Mafaz Beauty Dan mungkin Pesanan Terakhir Benda Puan Sendiri Okey Boleh Didapati Di Stalking Stalking Yang tertera Di Kaca TV Dan Juga Di Tokoh-tokoh jamu Yang berhapiran Sekarang ni Boleh Ataupun Call Kak Mah HQ Boleh untuk Pertanyaan Cara penggunaan Semua Dan Pesanan Terakhirlah Untuk Kak Mah Kepada penonton Semua Pelihara lah Wajah anda Wajah kita semua Kerana ia adalah Aset yang Paling berharga Biar kita ni Comel Walaupun Dimakan Usia Tak dimakan Usia Okey Terakhirlah kan Mahfaz Beauty Comel Lotte Semak Cetak Salam Okey Terima kasih Puan Mahfaz Lina Daripada Mahfaz Beauty Pengasasnya sendiri Atas perkongsian Produk-produk ini Dan pendapatkan Pada Semua yang Meminati Produk beauty ini Okey Dan ingin Mengeluarkan Semua jerawat Dan jeragat Sebagainya Okey Sekarang ni kita akan Berehat seketika Selepas ini anda boleh menangi Film drama dan teater The Mermaid Dan antara barang eksklusif Dan juga tiket Terus menonton Nasi Lemak Kopi O Kembali Nasi Lemak Kopi O Nasi Lemak Nasi Lemak Kopi O Nasi Lemak Nasi Lemak Kopi O Nasi Lemak Kopi O Nasi Lemak Kopi O Nasi Lemak Kopi O What does that mean? You tak tahu. I'm Mandarin. You apa tadi? I'm Hokkien. Saya tak faham maksudnya. Oh, what are tu prosperity lah. Dalam Hokkien. Sebab orang kat Kelang banyak Hokkien. Saya biasa makan-makan itu. Sedap. Hokkien me. Prosperity. Okay, okay. Kita nak terus. Sebenarnya untuk segmen kali ini, ada yang bertemangan pula. Dia bau ni. Itulah. Bau limau ni rasanya. Menjemput makhluk-makhluk yang tertentu masuk ke dalam sini. Tapi tak apa. Sekarang ni kita nak memberikan hadiah kepada penonton-penonton nasi lemak kopi O. Dalam filem drama dan teater hari ini. Kita ada filem apa? The Mermaid. Yes. The Mermaid. Kalau dulunya dibintangi oleh Maya Karin. Versi Malaysia. Duyung. Kali ini bersih. Langsung. Eh, betul lah. Tak ada kena-mengena dengan filem The Mermaid. Yang akan arahannya adalah Stephen Chow. Pelakonnya Chow Deng, Shou Lo, Kitty Zhang dan Lin Yuan. Dan genre-nya fantasi. Bukan aksi seperti apa yang Han ingat. Dan bahasanya Cantonese. Tarikh mula tayangan 8 Februari. Dan kita akan bacakan soalan dulu, Abang Faizal. Baca soalan dulu. Jadi, untuk anda nak menjawab, anda kena tengok ataupun dengar soalan ini dulu. Yang pertama, siapakah pengarah filem ini? Nombor satu. Suspennya gila, kan? Tapi tak ada muzik suspen. Soalan yang kedua, bilakah filem ini mula ditayangkan? Suspen tak? Dan yang ketiga, filem The Mermaid mengisahkan apa? Kita tengok sikit trailer untuk filem The Mermaid, saksikan. Misteri yang mengisahkan apa ini? Tajuk Mermaid. Terima kasih telah mengisahkan apa ini. Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Saya akan menonton! Saya akan menonton! Saya akan menonton! Film ini, ia keluar betul-betul hari pertama tahun baru Cina. Dan apa yang Hany diskus dengan Abang Faizal. Sebenarnya, kalau masa hari raya, mesti ada film baru keluar di Malaysia. Dan kalau hari Natal, hari Christmas Day, mesti ada film baru keluar di Amerika, Amerika. Jadi, kalau ikut perayaan, memang ada film baru, ya? Memang. Kerana saya rasa memang kalau cuti untuk perayaan ini, ramai orang yang nak pergi ke panggung. Membawa pasangan, masing-masing bawa keluarga semua untuk enjoy bersama-sama. Tapi sekarang ini, kita dah beri soalan ini. Kita dah ada pemanggillah. Ya! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Hai! Siapa itu? Saya Mazwin. Mazwin. Ya! Ok. Mazwin, nak jawab soalan satu, dua atau tiga? Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Sekali lagi kita ulang. Bilakah film ini, film The Mermaid, mula ditayangkan? Jawapannya? 8 Februari 2016. 8 Februari 2016. Kuat! 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 You're so right! Tui, tui, tui. Tui, tui, tui? Betul, betul, betul. Oh, ok. Bila Abang Faiz cakap macam meludah. Tui, tui pun tui. Betul, betul. Betul, betul. Kenapa tak happy? Tahniah! Tahniah Mazwin. Anak dia kacau kat belakang. Ok. Dan seterusnya, ada dua lagi soalan. Dua lagi soalan, iaitu yang pertama, siapakah pengarah film ini? Dan soalan yang ketiga, silakan. Film The Mermaid mengisahkan apa? Dan kita akan bacakan sinopsis sebab tadi dah tengok trailer, kita akan bacakan sikit sinopsis sambil menunggu panggil daripada anda. Dan sempat dengan Tahun Baru China, ini pelakon komedi dan pengarah terkenal Stephen Chow mengalahkan sebuah film fantasi, The Mermaid, mengenai kisah kehidupan sekumpulan ikan duyung. Dan Shan, ikan duyung wanita yang berada di dunia manusia dan menyama... Eh? Macam ada jawapannya. Ikan duyung wanita yang berada di dunia manusia dan menyama sebagai seorang manusia tapi sebenarnya dia memang seorang ikan duyung. Ok. Zuan pula adalah seorang pemaju yang membuat pembangunan di kawasan pantai berhampiran dengan lokasi pertempatan ikan duyung. Disebabkan itu, Shan perlu membuat Swan jatuh cinta dengannya. Tujuan Shan adalah kerana dia perlu menyelamatkan keluarga ikan duyungnya dan hidupan laut lain daripada menjadi mangsa pembangunan. Jadi itulah dia antara sinopsisnya dan boleh dikatakan jawapan kepada soalan anda. Kalau anda betul-betul dengar. Kita dah ada pemanggil ya. Selamat pagi. 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 Janganlah pergi sekolah ukuran Cina? Tidaklah. Pandai awak! Janganlah pergi. Saya bukan? Okey, apa yang nomboy? Siapa nama tadi? Farah Adibah. Dia cakap tadi. Mereka kata nama saya Farah Adibah? Selamat pagi, grandmother. Ini adalah Chow Adibah. Ini adalah Chow Honey. Okey, nak jawab soalan nombor berapa, Farah Adibah? Nombor satu, nama pengarahnya. Siapakah nama dia? Stephen Chow. Stephen Chow. Ataupun nama Cina Chow Sing Chi. Betul. Tepat sekali. Terima kasih. Tahniah. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Baiklah. Kita ada satu lagi. Satu lagi soalan. Film The Mermaid mengisahkan apa. Dia ada lima perkataan dalam jawapan dia. Dah ada pemanggil. Assalamualaikum. Selamat pagi. Helo. 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 Ya, siapa di sana? Mama Syafur besok ini. Mama Syafur. Mama Syafur, apa khabar pagi ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Dia cakap pun macam dia nak pesan pizza. Itu satu nak jawab soalan film seram pun ada juga lebih kurang. Okey. Baiklah. Baiklah. Jawapan kepada soalan yang terakhir. Film ini The Mermaid mengisahkan apa? Ikan Duyung. Ikan Duyung. Itu saja jawapannya. Haa. Itu saja. Buat The Mermaid. Ikan Duyung itu buat apa? Haa? Dia buat apa dalam film ini? Haa. Dia menyamar. Dia menyamar dia menjadi manusia. Tak apa. Jangan risau. Orang lain tak dengar. Orang lain tak dengar. Dia nak beritahu saya je. Haa. Haa. Okey betul lah Du. Betul. Okey dia dah takut dah. Alright. Tahniah. Okey. Terima kasih. Okey lepas ni tidur balik. Tidur balik. Semua tidur. Alright. Kita akan berehat seketika. Terima kasih kepada anda yang menghubungi dan tahniah kepada yang menang. Okey. Dan kalau nak menang lagi untuk minggu minggu hadapan. Jangan lupa untuk bersama kami setiap hari Sabtu untuk segmen film drama dan teater. Dan sebelum itu kita tengok dulu apa? Kita tengok. Film terbaru di Pawagam. Saksikan. Saksikan sekarang. Saksikan. 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 Haidee. Tengok apa. Aku rasakah tadi? Ada benda lah. Aku mengara Adin. Dia akan jadi pewaris aku. Terima kasih telah menonton! 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 Cik Syama boleh ceritakan kelebihan dan kebaikan produk CaboLess. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Dan selamat menyambut Tahun Baru Cina. Saya jurusyakap bagi Protek Nutrition iaitu produk CaboLess. So hari ini saya ingin berikan sedikit info kepada rakyat Malaysia. Terutama kepada penonton nasi lemak kopi. Ramai yang tidak tahu dan tidak peka akan pola pemakanan kita. Kita banyak mengamalkan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Contohnya seperti nasi dan mie. Jadi umum tahu Malaysia ini merupakan syurga makanan yang enak-enak, sedap-sedap. Jadi jika seseorang itu gagal mengawal pemakanan dia, dia boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan yang tidak diingini. Contoh seperti obesiti yang terlampau, high cholesterol, sakit jantung dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak berkongsi dengan penonton nasi lemak kopi. Produk CaboLess iaitu CaboLess bahan utama dia ekstrak white kidney bean. Kacang ginjal putih yang berasal daripada Amerika Selatan di Meksiko. So produk ini sangat bagus untuk mereka yang suka makan, gagal mengawal pemakanan mereka. Okey, mungkin beritahu saya, apa fungsi ekstrak white kidney bean ini? Okey, Hani, CaboLess mengandungi seribu ekstrak white kidney bean, iaitu kacang ginjal putih, di mana ia boleh membantu menyekat penyerapan karbohidrat dalam makanan secara tidak langsung, serta boleh mengawal pengambilan kalori di dalam badan. Jadi white kidney bean ini mengandungi sumber yang penuh, protein, mineral, fiber dan vitamin. Bila kita, CaboLess ini dia dah serap dalam badan kita, ada fiber dan mineral yang penuh dan juga protein, membuat kita rasa kenyang dalam jangka masa yang panjang. Jadi dia membantu kita untuk elak daripada makan, makan, makan. Makan berlebihan. Ya, makan berlebihan. Okey, mungkin Cik Syama boleh ceritakan cara untuk mengambil CaboLess ini, beberapa kali sehari macam mana? Okey, mudah saja. Satu seset CaboLess diambil dengan 150 ml sebelum makan makanan yang berasaskan karbohidrat seperti mie dan nasi. Karbohidrat, please. Oh, okey. Dan jangan risau, rasa dia sedap kerana CaboLess didatangkan dengan perisa apple berry yang sangat sedap. Apple berry yang sangat sedap. Okey, dan sekarang kita ambil produk ini yang produk kesihatan, dia akan membuat kita ke tandas dan sebagainya. Jadi ada kesan sampingan seperti itukah, Cik? Okey, honey. Bagusnya produk ini, dia tidak mempunyai agent, fat burner ataupun bahan pelawas yang memerlukan pengguna tersebut kerap ke tandas. Jadi it's practical, you boleh buat aktiviti harian seperti biasa. Okey, bagus itu. Dan ini mungkin setengah pengguna selalu tertanya-tanya produk ini dah mendapat kelulusan daripada KKM? Okey, honey. Produk ini telah mendapat kelulusan Kementerian Kesehatan Malaysia dan diklasifikasikan sebagai makanan. All right. Harga sekotak CaboLess, Cik Syama? Okey, CaboLess berharga normal RM99 sekotak. Tapi hari ini, sekarang ini, saya ulang sekarang ini, Protek Nutrition iaitu syarikat yang mengendalikan CaboLess, mengadakan promosi khas untuk penonton nasi lemak kopi O. Satu paket berharga RM85 dengan 16 tesje. Untuk penyimpanan yang lebih, dua kotak berharga RM150 termasuk dengan pos percuma. Okey, dan di mana pengguna boleh dapatkan produk CaboLess ini? Okey, CaboLess boleh didapati di toko-toko jamur, agen-agen yang terpilih dan boleh terus didapati di Pejabat Urusan Protect Nutrition. Dan tadi ada tertera, kontak nombor, Instagram dia, Facebook dan website. Okey, saya nak ulang balik soalan yang tadi itu. Cara penggunaan sekali sehari? Setiap kali sebelum makan nasi. Kalau dia nak makan dua, tiga kali nasi sehari? Boleh. So, setiap kali? Sebab dia macam agen filter. Sebelum awak makan nasi, awak makan mana itu. So, dia filtered awak punya karbohidrat. Oh, okey. Dan mungkin pesanan yang terakhir untuk penonton di luar sana. Silakan Cik Syamah. Okey, Hany, segera dapatkan CaboLess di pasaran. Tak perlu tunggu lama untuk kelihatan cantik dan sihat. CaboLess boleh makan tanpa rasa risau lagi. Dan kami juga sedang mencari ejen ataupun pengedar-pengedar. Boleh terus kontak syarikat Protek Nutrition. Dan dengan hanya serendah RM300, you all boleh terus jadi ejen. Dan untuk tahun baru ini, kita amalkan gaya hidup sehat, makanan yang seimbang. Dan jangan lupa juga bersenam. Ya, sebenarnya saya terbaca juga statistik Malaysia antara negara yang paling banyak. Statistik Obesity. Okey, dan jangan lupa dapatkan produk CaboLess dan inilah jurul kecakapnya yang nampak memang sangat sehat sekali. Sehat cara yang fit lah, bukan sehat yang... Okey, dan sekarang ni sebelum kita bersama dengan Abang Faizal, Faizal Ismail yang akan menceritakan tentang belasah bola. Tapi kita ada sebenarnya sedikit mikisan ataupun montaj apa yang berlaku sekarang dalam dunia bola saksikan. Terima kasih kerana menonton! Keputusan di dalam keputusan-keputusan mereka. Saya tak tahu apa kejutannya, saya belasah saja. Tapi saya tengok dekat sini. Keputusan dalam Liga Perdana Inggeris terlebih dahulu. Ataupun dipanggil BPL. Leicester City. Ini yang mengejutkan sebenarnya kan? Tapi taklah terkejut. Terkejut sebab memang berada di tangga yang teratas. Leicester City menewaskan Liverpool 2-0. Wah, peminat-peminat Liverpool pastinya bersedih dengan hal ini. Manchester United memenangi perlawanan menentang Stoke City dengan 3-0. Man City menang 1-0 dengan Sunderland. Chelsea 0-0 dengan Watford. Dan untuk ranking terkini, kita saksikan sekarang ini. Leicester City di tangga yang teratas semakin menjarakkan diri. Dengan Manchester City yang berada di tangga yang kedua. Leicester 50. Man City 47. Spurs. Tottenham Spurs dengan 45 mata di situ. Arsenal juga sama 45. Dan MU dengan 40. Ini Wuhu apa? Nombor 5. 40. Chelsea. Oh, berada di Lautan Dalam. Okey. Okey. Kita saksikan pula jadual perlawanan pada minggu ini. Manchester City. Bakal menentang Leicester City. Wow. Satu perlawanan yang menarik. Bakal berlangsung pada pukul 7.45 pagi. Waktu tempatan. Waktu mereka lah. Waktu sini. Kira sendirilah. Liverpool akan menentang Sunderland. Dan Chelsea akan menentang Manchester United. Walaupun kedua-duanya berada di kedua-duanya yang taklah berapa nak selesa sangat. Tapi rasanya perlawanan ini adalah perlawanan highlight untuk minggu ini. Chelsea menentang Manchester United. Baik. Seterusnya. Kita beralih ke Liga Espanyol. Spanish Primera La Liga. Barcelona telah pun menewaskan Atletico Madrid dengan 2-1. Real Madrid menang besar ke atas Espanyol 6-0. Dan lain-lainnya. Sevilla menentang Levante 3-1. Villarreal menang 1-0 ke atas Granada. Dan ranking untuk Liga Espanyol pada waktu ini. Barcelona ditanggungi teratas dengan 51 mata. Atletico Madrid 48. Real Madrid 47. Villarreal 44. Dan Sevilla dengan 36 mata. Untuk perlawanan pada minggu ke-23. Atletico Madrid akan menentang Ebar. Sebenarnya hari ini rasanya perlawanan ini. Real Betis menentang Valencia. Dan Barcelona menentang Levante. Pada pukul 6 pagi waktu tadi sebenarnya. Tapi sekarang ini rasanya belum lagi kot. Kejap lagi, kejap lagi. Baik. Itu saja untuk jadual perlawanan dan keputusan terkini. Sekarang ini saya nak memberikan kepada anda. Nak menghebahkan satu berita viral sebenarnya. Mengenai seorang kanak-kanak lelaki di Afganistan. Ya. Yang memakai baju mesi. Tetapi diperbuat daripada beg plastik. Dan sudah pun menjadi viral di media sosial. Dan rakaman tersebut sebenarnya dipetik daripada laporan NDTV. Kanak-kanak itu dikenali sebagai Murtaza Ahmadi. Berasal dari wilayah Ghazni, Afganistan. Dikatakan seorang peminat setia mesi. Dan menurut BBC Trending pula. Bapak saudara kanak-kanak tersebut. Iaitu Azam Ahmadi. Yang menetap di Australia mendakwa. Kanak-kanak itu merupakan anak saudara ini. Yang tinggal di kawasan luar bandar. Di daerah Jagori. Di wilayah Ghazni. Azim turut menghubungi bapak kanak-kanak berkenaan. Yang kemudiannya mengesahkan bahawa Murtaza adalah kanak-kanak yang sedang dicari. Oleh netizen di media sosial. Paling menarik. Persekutuan bola sepak Afgan. Mengatakan mereka akan menghubungi seorang jurucakap Messi. Sebenarnya telah pun menghubungi jurucakap Lionel Messi. Untuk mengaturkan satu pertemuan. Di antara lagenda Barcelona itu. Dengan kanak-kanak tersebut. Tidak lama saja lagi. Dan perkara ini telah pun disahkan. Menerusi satu kenyataan. Di lauman web mereka. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita akan bercerita pula. Bagaimana Harimau Malaya bertukar. Kepada Harimau Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kerana masih lagi menonton Nasi Lama Kopi O. Dan baru-baru ini kita terbaca dalam laporan akbar. Tentang pertukaran gelaran kepada skuad. Bola sepak kebangsaan daripada Harimau Malaya. Kepada Harimau Malaysia. Dan sedikit sebanyak latar belakang tentang gelaran ini sebenarnya. Telah pun diberikan kepada Allahyarhamdolah Don. Yang merupakan penyerang kebangsaan era 1940-an hingga 1950-an. Dan Presiden Indonesia ketika itu menyaksikan pelawanan di antara Malaysia dan Indonesia. Telah menyaksikan ketangkasan Allahyarhamdolah Don. Dan menggelarkan beliau sebagai Harimau Malaya. Pada tahun 1953. Dan baru-baru ini gelaran. Sebenarnya Harimau Malaya itu terus melekat kepada skuad kebangsaan. Bukan sahaja kepada Dola Don. Tapi skuad kebangsaan sampailah ke detik. Di mana pertukaran nama itu diumumkan baru-baru ini. Daripada Harimau Malaya ke Harimau Malaysia. Dan bersama dengan saya hari ini. Ialah orang yang penting. Iaitu penolong jurulatih Harimau Malaysia. Itu sendiri Encik Hassan Sazali. Assalamualaikum. Apa khabar Tuhan? Oh ni dia. Tengok sentiasa macam cargas fit badan dia sebenarnya. Encik Hassan kita nak tanya soalan yang pertama. Kenapa agaknya gelaran kepada skuad kebangsaan itu ditukar daripada Harimau Malaya ke Harimau Malaysia? Assalamualaikum dan selamat pagi. Terutamanya kepada penonton-penonton silamak kopio. Jadi tujuannya dilancarkan pasukan Harimau Malaysia baru-baru ini yang telah dilancarkan oleh kebawah duli yang teramat mulia Tengku Presiden kita sendiri. Tengku Abdullah Al-Hajj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah di sebuah waktu yang terkemuka di Perlumpur. Jadi tujuan penonton-penonton pasukan Harimau Malaysia daripada pasukan Harimau Malaya ini adalah kerana perketaan Malaya itu tidak lagi digunapakai secara menyeluruh di negara ini. Jadi sejak pembentukan Malaysia 1963, kira-kira 53 tahun yang lalu, kita telah mengubah ke satu era baru bagi membentuk skuad. Ini yang mungkin ditukar ganti sebagai menggambarkan skuad kebangsaan kita ini adalah milik kepada... Keseluruhan Malaysia itu sendiri ya. Bukan hanya kalau Malaya itu lebih tertumpu kepada kawasan semenanjung mungkin ya. Bagaimana pula dengan penerimaan pemain Tengku Jasan terhadap gelaran ini ditukar? Saya rasa tidak menjadi masalah kepada pemain semua. Jadi apa yang penting adalah pemain hanya perlu untuk mengekalkan prestasi mereka bermain sewaktu kejuanan yang akan bermula kelar. Jadi mereka harus merasa satu kebanggaan kepada setiap pemain yang akan mewakili kepada pasukan Malaysia. Jadi ini yang sepatutnya harus ada kepada semua pemain yang bila mereka bermain untuk pasukan kebangsaan, mereka mempunyai satu rasa kebanggaan. Semangat itu yang lebih penting daripada nama gelaran hidup sendiri. Sedangkan warna pun boleh ditukar. Apatah lagi nama gelaran. Siapa yang mencetuskan idea pertukaran sebenarnya daripada Harimau Melayu ke Malaysia? Ini mungkin kerjasama di antara FAM sendiri kerana mereka telah memikirkan mungkin tiba masanya perkataan Harimau Melayu ini ditukar kepada Harimau Malaysia. Kerana Persatuan Bola Sepak Malaysia sebelum ini juga pun menggunapakai Football Association of Melayu. Tapi telah ditukar, mengganti kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia setelah gagasan Malaysia ini ditukarkan. Itu dia. Kenapa agaknya nama Harimau Malaysia ini dipilih? Kenapa agaknya dikekalkan Harimau itu? Itu yang kita nak tahu. Harimau mungkin semangat. Kegarangan. Kegarangan dan juga semangat yang perlu diambil contoh kepada pemain-pemain yang mewakili pasukan kebangsaan. Itu dia. Kita tinggal kemasan nama. Kita nak cerita pasal persiapan terkini skuad kebangsaan. Bagi pelawanan berikutnya, Kegarangan Periudina akan menentang pasukan Arab Saudi yang akan berlangsung pada 24 hari bulan Mac nanti di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Yang mana venue pertamanya sepatutnya berlangsung di Prince Matt bin Fahd Stadium, Damam. Dan persatuan peluang sepak asyik telah menggantikan pelawanan tersebut di Jeddah. Macam mana dengan pemilihan pemain yang akan mewakili skuad kali ini? Pemain akan dipantau mulai bermulanya Liga Malaysia yang akan bermula pada 12 hari bulan Februari ini. Di mana perlawanan Subang Sih akan berlangsung pada 13 hari bulan ini di antara pasukan JDT dan juga Selangor. Jadi barisan-barisan jurulatih akan memantau kepada pemain-pemain dalam Liga Tempatan ini untuk kita mengumpul mereka bersama lebih kurang dalam 10 hari sebelum kita akan bertemu dengan Arab Saudi Club. Itu dia, persiapan akan dilakukan. Dan selepas itu, selepas pelawanan menentang Arab Saudi 24 Mac, apakah kejohanan rasmi yang pertama yang akan disertai oleh Harimau Malaysia? Okey, kembalinya kita daripada menentang pasukan Arab Saudi. Kita akan mengadakan pelawanan satu, pelawanan persahabatan di peringkat antarabangsa pada 29 Mac juga nanti. Jadi, seperti yang dijadualkan, kita telah memohon kepada pelawanan pasukan yang bermain itu adalah Chinese Taipei dan juga ataupun Guam. Jadi kalau kata Chinese Taipei tidak dapat menerima tawaran kita, mungkin Guam akan bertemu dengan kita pada 29 Mac. Okey, kita nak tahu sebagai seorang penolong jurulatih, apa yang sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh pasukan Harimau Malaysia sekarang ini. Kabarnya, ya, kalau kita tengok Liga Tempatan memang meriah sekali. Tetapi kalau di peringkat antarabangsa itu, penyertaan sku Harimau Malaysia, ada kalah turun, ada kalah naik. Bagaimana sebenarnya kita nak mengekalkan konsistensi itu? Okey, ini adalah tanggungjawab kita dalam pasukan barisan kerjulatih terutamanya bagi mengubah ranking kedudukan Malaysia buat masa kini. Jadi, sasaran kita adalah untuk mengubah daripada ranking 171 kepada 140. Jadi, kita dalam barisan kerjulatih dalam pasukan Malaysia ini akan berusaha bagi merealisasikan apa harapan peminat dan juga penyokong-penyokong tempatan supaya era baru ini, 2016, akan merealistikan harapan semua peminat-peminat kalau saya pakai tanah air. Itu yang kita harapkan sebenarnya, ya. Kita tak nak yang macam kalau dekat Liga Tempatan itu memang ramai yang memberikan semputan. Tapi, kita nak nama skuad Harimau Malaysia itu pun dipandang tinggi di peringkat antarabangsa dan dunia mata dunia. Baik, terima kasih banyak-banyak. Nasi Namaku PO ucapkan kepada Encik Hassan kerana sudi bersama dengan kami pagi ini dan semoga Encik Hassan akan terus berusaha memberikan komitmen yang sebaik mungkin untuk membimbing pasukan kebangsaan kita ataupun dikenali sekarang sebagai skuad Harimau Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, kita akan terus berhibur sekarang ini. Kita ada persembahan daripada kumpulan yang dinantikan-nantikan iaitu HyperX. Jom saksikan. Terima kasih. 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 Terima kasih beza dalam tema roca makan di Nasi Lemak Kofi O. Yisang! Hari itu dah seronoknya, Roy. Faisal Ismail dah buat yisang dah tahun ini? Belum lagi, tapi saya suka. Sebab dulu masa saya kerja dengan radio, ramai lah yang klien-klien semua jemput pergi makan. Memang sedap sebenarnya, rojak Cina itu kan. Sekarang ini pun, makanan-makanan Cina semua memang ada dalam bersih halal dia semua kan. Itu yang menariknya tentang masyarakat kita sekarang ini. Bila dapat yang halal itu yang sedap kita nak makan itu. Okey, sekarang kita nak ke sana. Kita nak masuk-masuk mood nostalgia tahun baru Cina. Tahun monyet. Jadi kita nak jalan ke sana sambil, kononnya kita masuk dalam era yang berlainan lah. Tahun monyet kan? Tahun monyet, ya. Haa, sudah ada monyet di sini. Sudah ada monyet di sini. Ya, tahun monyet untuk tahun 2016. Ya, betul. Untuk pergatuhan, Faisal Ismail dan juga semua penonton. Sebenarnya tahun-tahun yang haiwan ini, dia akan berulang setelah 12 tahun. Lebih kurang macam kalender Masihi kita lah. Haa, ya. Lebih kurang kita. Okey, sebenarnya kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan menceritakan nostalgia untuk mereka sendiri. Pengalaman menyambut tahun baru Cina. Tapi sebelum itu, kita ada sedikit bingkisan untuk nostalgia tahun baru Cina. Saksikan. Ya, jom, jom, jom. Lai, lai, lai. Haa? Eh? Oh, tiada bingkisan ya? Tiada bingkisan. Bingkisannya? Haa? Kita nantikan selepas ini. Kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita. Terima kasih. Terima kasih. Kongsi, kongsi. Kongsi, kongsi. Ya, itu Kantonis sekali lagi. Ya, ya, itu Kantonis. Yang saya punya mandarin. Mandarin. Haa. Selamat tambah Cina di ucapkan kepada semua. Walaupun tinggal dua hari saja lagi, hari ini kami bersyarat kami nak meraihkan lebih awal. Kerana kabarnya kita ada tetamu-tetamu yang akan datang ke sini sekejap saja lagi. Dan kita memang bersedia untuk menerima mereka nak bercerita macam-macam hal mengenai tetamu baru cerita. Kita jemputlah mereka masuk. Apa khabar? Selamat tahun, Pak Rujina. Saya nak buat macam kebetulan. Oh, eh? Oh, kebetulan. Lama dia diri kat situ. Selamat kongsi, Pak Cik. Selamat kongsi, Pak Cik. Terima kasih kerana masuk rumah jangan tangan kosong. Jadi, Mr. David dah sediakan semua ini. Oh, terima kasih. Terima kasih daripada pihak Naslemak KOPO. Dua-dua saya punya lah. Janganlah, tahu mak hal-hal berkongsi. Tadi kata kongsi. Sekarang seorang mahu. Tak jumpa, kita duduk aje lah. Ini bukan seorang pacai, kongsi pacai. Kadang-kadang perasaan tamak itu menguasai lah. Tapi, itulah dia. Cantik, eh? Limau di dalam kotak, eh? Itu apa? Itu makanan-makanan ringan, eh? Ini apa dipanggil treasure box, eh? Ya, dia ada makanan kuih. Kuih raya dengan sejenis kacang. Kuih bakul ada? Kuih bakul ada. Ada? Ya. Kalau kuih bakul tak ada, tapi kuih dalam bakul itu kuih bakul. Jangan mengeluarkan air mata. Manjul Intan, seorang pelakon dan pelawat komedi popular. Dan Major David Teo bersama dengan kita untuk menceritakan tentang tahun baru Cina. Dan macam rasa pelik sebab Major David Teo tak ada bagi pantun. Okey. Sayangnya biasanya penutupnya. Oh, boleh? Boleh kita pembuka? Pembuka? Kongsi pacai. Minnen yoi. Itu pantun ke? Ya. Belum ambil lagi. Sekarang lagi. Kongsi pacai. Minnen yoi. Tahun baru, semua gembira. Tahun monyet. Murat rezeki. Oh, okey. Tuntun. Plum baru saya pelebat soccer. Okey. Memang salesman yang berjaya. Itu skrip promosi tau. Dia ada commercial sikit lah. Campur lah. Pantun meja dia punya suka lah. Betul, 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 betul. Angelina ada pantun ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada, ya? Tak ada. Sebab saya tak pakar, Pak. Tak ada waktu itu. Okey. Okey, kita nak tanya kepada anda berdua, ya. Kita tanya Angelina tentang perancangan anda untuk tahun baru Cina kali ini. Dua hari lagi. Apa persiapannya? Nak pergi manakah? Adakah? Tak ada lah. Memang duduk dekat KL. Oh. Memangnya saja. Tapi persiapan di rumah semua sudah? Belum lagi. Belum siap lagi. Selepas ini balik, nak sambung. Okey. Ini pun curi masa datang ke sini. Curi masa. Dia nak mendapatkan inspirasi daripada kita punya decoration ini. Ya, ya, betul. Memang pun. Ya. Ambil lah idea-idea sikit, kan. Suka tak dekorasi? Ini bukan curi. Ini ambil idea. Ambil idea. Pinjam idea. Walaupun kami tak izinkan. Ya, sebab tahun baru Cina orang tak suka curi. Apa? Apa? Kongsi, kongsi. Ya. Itu sebab hari ini, kongsi, kongsi, kongsi. Kongsi rezeki, kongsi. Duit poket anda, kongsi pengalaman, kongsi idea. Saya nampak tebal. Nanti semua duit ini kena keluar, kita kena panggil. Oh, begitu eh. Takut saya dengar ini. Masih baik saya ada syiling saja. Ini hari ini. Persiapan awak macam mana pun nak? Sebenarnya hari ini, saya selepas ini akan bersedia untuk balik ke kampung saya, iaitu Segamat Ekanjabi Johor. Oh, kita JDT. Okey, okey, okey. JDT. Wah, bagus, bagus. Lain daripada itu tidak beraya di KL, terus di sana? Sebab bapak masih ada lagi, semua keluarga dari luar negara, semua akan berkumpul di kampung sendiri. So, bapak walaupun tinggal bersama saya di Sya Alam sekarang, tapi setiap tahun ini, kita wajib balik ke rumah asa bapak saya. Walaupun saya kata nak pindah balik ke KL, tak boleh. Rumah asa itu nak kumpul setiap kali tahun baru Cina. Itu tradisi untuk keluarga di video. Dan kedua ialah, bapak punya kawan, dulu kan banyak kerja sikit kontraktor dengan kampung-kampung membetulkan rumah-rumah. So, sekarang semua kawan-kawan dia, kawan Melayu banyak. So, sudah empat generasi. Iaitu kawan dia, bapak saya sudah 88 umur. So, kawan dia punya kawan, punya anak, anak punya anak, punya anak, cucu. So, akan sampai pada hari pertama. So, bapak saya agak mahu layan, tak cukup orang. Saya lah setiap tahun saya layan. Wah, bersih lah. Siapa lagi kan, asisten lah orang cakap. Tapi kali ini ialah termasuk peminat saya. Cina. So, kita banyak lagi nak tanya Angelinta dan juga David Teo. Tapi tadi kita ada borak sikit pasal dekorasi. Cantik ke tak cantik ni? Memang cantik lah. Kan, meriah. Dengan adanya orang-orang yang cantik dan handsome juga di sini, lebih meriah lagi lah. Ya, sebagai satu hiasan lah kita mempunyai di sini. Okey pun boleh. Tapi dalam meriah itu pentingnya ialah, mesti ada angpau. Saya bagi angpau sekarang. Oh, wow. Itu penting. Yeay. Jadi, kekurangan satu ialah, semua ada. Angpau tak ada. Wow. Sekarang, sekarang ke? Sekarang lah. Okey. Tapi sebab kurang satu angpau tidak ada. So, lain kali make sure ada angpau di depan. Sebab apa? Kalau tak sekarang. Terima kasih. Takkan nak tunggu sampai esok. Ya. Ini betul kongsi rezeki. Saya rasa muda sangat dapat angpau. Terima kasih. Tengok tengok. Agak tak boleh. Okey, okey. Kita kena cakap kongsi facai. Kongsi facai. Kongsi, kongsi. Ada lebih itu. Lebih itu. Tunggu ada anak tak? Ada. Ada ke? Okey, okey. Kita nak tengok BT dekorasi tahun baru China. Selepas ini, kita akan kembali bersama mereka. Uuuuh, dapat nampak wang. Kita buat konsep dekorasi for Chinese New Year. Saya mesti pakai warna merah. Pasal merah itu melambangkan Ong. Dalam kalender China, banyak judiak. So, tahun ini kan dah sampai tahun monyet. So, tahun ini kita punya dedikasi banyak kepada unsur-unsur monyet. Okey, kan monyet selalu dalam orang punya pandangan mesti panjat pokok, panjat mana-mana. Tapi ini tahun saya buatnya, monyet pula panjat atas limau. Pasal dilambangkan, tahun baru China ini akan datang, semua orang selamat, bahagia dan murah rezeki. Biasa kita China dekorasi, ada limau dan nenas. Itu melambangkan emas dan sebagai simbol kekayaan. Hai, saya Mei Liao. Saya nak ucapkan selamat tahun baru China kepada semua kaum China di seluruh dunia. Terutama, keluarga saya, kawan-kawan saya dan saudara marah saya. Kong Sifatai, Sing Nek Kuala, Wan Su Tau Lu Yi. Wow, itu dia dekorasi. Terima kasih atas dekorasi yang menarik untuk set kita di sini. Dan sebenarnya kita nak, Major D.VTU dan Angelin Tan, kita nak cerita tentang nostalgia masa zaman dulu. Betul. Angelin Tan sendiri. Masa kecil dulu. Saya pun, lepas ini Angelin akan bagi ampau kiat kita juga kan. Oh, kita minta ya. Ya, masih. Kita mana untuk. Kita ceritalah dulu kita ini. Ini asyik cerita pasal duit saja buat apa. Tidaklah, Maizal ini. Bila kita nak cerita pasal nostalgia. Okey, nostalgia. Terima kasih Angelin Tan. Nostalgia kecil-kecil dulu. Macam mana tahun baru China? Dulu rasanya lebih meriah lah. Sebab kita beraya dekat, berkumpul kan. Kampung-kampung dekat situ ada ramai kawan. Jadi Angelin duduk dengan datuk. Jadi datuk dia orang tua-tuan datang dari negeri China. Dia memang ikut adat yang dulu-dulu. Macam bersihkan rumah. Walaupun semua yang merah-merah kertas yang tahun lepas, dia mesti koyak, dia buang. Pakai kain basah dengan air, dia buang semua. Nanti dia akan letak yang baru. Dan dulu mereka masak glue sendiri kan? Kanji itu. Jadi mereka akan letak semua cantik-cantik. Tak macam sekarang. Sekarang semua beli siap. Lebih modern lah sekarang kan? Kalau tulis pun dulu, mereka akan tulis sendiri. Saya rasa sekarang semua perayaan macam tu kan? Sebab sekarang semua nak cepat. Macam kuih-muih pun dulu, ada yang kita cuma dapat pada tahun baru China. Sekarang sepanjang tahun kita dapat. Jadi kadang-kadang kita rasa, eh, keistimewaan tu dah kurang dah. Ya, betul. Macam kuih bakul. Kadang-kadang sepanjang tahun kita boleh dapat. Betul kan, Mirjaya? Sekarang kita bakul. Tapi kita kena buat sendiri bersama dengan keluarga, ibu, bapa. Especian ibu lah yang lebih akan buat kuih kapit kan? Ah, saya suka sangat kuih kapit tu. Jadi kena beli tu arang kan? Bagi bakar semua. Baru perasaan itu ada dalam sebelum raya. So sebenarnya paling gembira ialah sebelum raya. Ya, betul. Hari pertama selepas ambil angpahok. Sudah kurang gembira. Ya. Dah takde dah. Jadi sudah lepas lah hari raya. Betul, betul. Lagi satu, Mirjaya. Tadi Mirjaya kata semua berkumpul buat kuih kapit kan? Yang paling gembira ialah kita masa kecil-kecil tu. Bila tak jadi tu, sini, sini. Itu biasa tu. Sebab dia sekarang hanya sekali peluang untuk ada makan itu saja. Betul. Makan selalu ada. Mak pun tengok, aku sudah buat banyak ni. Kenapa makin kurang? Tapi sekarang kuih kapit boleh mana boleh beli? Kan? Lebih senang untuk dicari. Bukan eksklusi seperti apa yang Jentan katakan tadi. Tapi kalau meja balik kampung itu sekamat, masih ada lagi tradisi itu. Dari segi buat kuih, sebab tak adalah. Sebab semua itu tak ada masa. Sebab semua beli siap-siap. Saya pun beli dari KL. Hantar ke sana. Terus tamu datang buka saja. Tidak ada orang yang kecil-kecil. Orang kata free time yang tak ada. Semua sibuk. Sendiri punya keluarga sendiri punya bisnes. So, itu sudah kurang pertemuan. That's why, tapi ada dapat satu peluang ialah, at least lah, satu hari sebelum raya, kan kita akan berkumpul untuk makan sekali. Makan besar, makan besar. Dan kena masak sendiri lah. Itu tak boleh pakai instant ni lah. Kalau instant, tak ikhlas lah. Kita cerita sikit tentang reunion dinner ni. Semua yang nantikan keluarga Cina yang daripada mana pelusuk mana pun akan pulang. Sebab masa itulah akan duduk di meja bulat. Betul tak? Betul. Mungkin ceritakan sedikit tradisi itu. Sebenarnya, kita boleh kongsi-kongsi cerita lah. Sebab itu lebih kurang sama. Sebab macam tadi, Mr. Dewi dah ceritakan, semua anak cucu cicit balik ke satu rumah. Jadi, mereka kena siapkan makanan banyak sekali. Semua kena masak? Ya, semua kena masak. Sebab kita nak beli pun susah. Sebab orang lain kedai pun mereka siap untuk sendiri benda reunion. Ataupun kedai tutup? Ya, betul. Kalau orang ramai, dia masak sikit, dia masak sikit. Dah letak satu meja, dah penuh dah. Jadi, ayam mesti ada. Betul kan? Hidangan dia ayam mesti ada? Ayam, biasanya orang kata, nak kepala, nak ekor, nak kaki semua lengkap. Jadi, sempurna. Satu ayam lah. Betul. Ikan mesti kena ada. Okey. Sebab kita nak ambil sebutan dia. Yik, maknanya rezeki ada lebih. Okey. Macam udang mesti ada. Kegembiraan. Oh, 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 oh. Sayur mesti kena ada. Okey, Sebab? Lagi? Lagi ialah... Ikat itu apa? Kaki. Kaki? Ayam yang kaki. Kaki bersama masrum. Sebab masrum itu mesti ada. Dia seperti cendawan tumbuk. Maksudnya, tahun baru ini, awak yang rezeki akan kek om tumbuk saja. Seperti cendawan. Yang saya tengok. Mesti ada cendawan. Dan lagi satu... Fak Choy. Fak Choy itu sayur. Fak Choy itu sayur. Fak Choy itu sayur yang hitam sikit. Dia macam rambut itu. Sebab bunyi dia macam Fak Choy? Bukan. Sebab... Bukan. Fak dia lah prosperous. Kembang. Jadi kan, kita harap semua orang dapat rezeki yang berkembang-kembang. Saya tengokkan tradisi masyarakat Cina yang berkaitan dengan sebutan-sebutan. Saya dengar cerita itu kalau di tahun baru, mereka tak beli seluar baru kerana sebutan seluar itu juga. Betul? Tak ada. Tak ada. Seluar itu salah ada. Mana punya info ini? Info salah. Sebab apa? Seluar itu ialah FU. FU ialah kaya. Kaya. Ia lagi kena beli. Maksudnya terbalik. Lagi kena beli. Ada orang, mereka kena beli seluar. FU, Khoaimah. Kalau baju semua? SANG. SANG, kan? SANG, hidup. Maksudnya memang kena beli. Tapi sampai sekarang juga, setiap tahun hari raya, hari pertama saya mesti beli baju yang belum masuk air lagi. Simpan ada itu beberapa harga punya. Sampai mahu start, mahu pakai pada hari pertama. Potong, then I pakai lah. Kenapa eh? The first set, semua mahu baru. Baru baju, baru seluar. Termasuk baju. Dari dalam keluar, baru ke dalam. Itu tradisi. Kedua, bapak the first day bagi itu angpau, akan simpan dalam saya punya bag, bisnes bag. Bawa ke mana-mana sepanjang tahun. Tak boleh pakai itu untuk simpan bapak bagi minyak. Sebab, oh, bertuahlah. Tak payah buka tengok pun. Dia suruh bagi kawan pun? Tak. Sebab bapak kena restukan terima rezeki kita. Bapak kata kalau jumpa kawan, minta ramai banyak-banyak simpan dalam bag. Oh, iya? Ya. Jadi, sebelum balik kena minta dengan Faizal, dan dengan Hani. Saya tak nampak bag pun. Ha, ha, ha. Dia tak ada. Ha, ha. Okey, lagi satu. Masyarakat Cina, kalau hari yang pertama itu lain. Kedua itu lain. Yang ketiga, saya baca, tak menghujungi sanak saudara. Betulkah ada yang macam itu? Tak ada. Salah info lagi. Tak ada. Salah info saja. Biasanya, hari ketiga lebih kepada angka, anti, piang rumah. Oh, okey. Hari kedua, kalau dah kahwin, balik rumah menentuk. Pak mentur, mak mentuklah. Hari kedua. Hari pertama bersama dengan keluarga. Setiap hari, dia ada dia punya maksud tersendiri, kan? Sebenarnya, kalau kita nak ikut betul, betul memang ada. Tapi di sini, orang dah tak berapa ikut. Tak kisahlah. Ya, betul. Sudah bertukaranlah tradisi itu. Okey, tahun ini tahun monyet, mungkin apa boleh kongsi kebaikan dan ada sikit keburukan ke untuk tahun monyet ini? Ada. Ada ke? Tahun monyet, like Faizah kata, dia naga api. Saya pun tak tahu dia mana dapat, kan? Tapi tahun ini sebenarnya monyet api. Setelah kita datang info dia tak berapa betul, kan? Dia pergi website infosalah.com. Tapi dia memang pandai buat homework lah, kan? So, monyet api ini, kalau bagi wanita, dia lebih berdikari dan tahu jimat-jimat untuk surviving dia keluarga. Dia lebih mementingkan keluarga. Bagi lelaki, dia kena seperti itu, monyet lompat, lompat lagi tinggi, lagi lah dia nampak luas. Dan dia punya kreatif lagi nampak banyak. Dia ni punya rezeki lagi besar. So, monyet api kena keluar dan lompat, cari rezeki luar. Jangan duduk di rumah, tunggu, dia jatuh, itu adunik dia jatuh lagi langit. Tak boleh lah. Monyet punya perangai sebenarnya adalah orang yang cedih. Cedih. Pertama, awak jangan kena pada dia. Dia balas awak, awak tak tahu tempat mana awak maluduk lah. Oh, nombor gitu eh. Tapi kalau dia baik, dia baik sangat. Oh. Sebab kecerdian itu boleh memburukkan awak, pun boleh membaikkan awak. Okay. Tapi, isteri saya lah monyet lah. Oh. Sebenarnya. Patutlah. Dia tahu semua, dia dah belajar semua. Dia dah belajar? Ya. Dia begitu kenal dengan monyet sebenarnya. Tapi, kita untunglah. Hari ini, kita dapat belajar. Ya. Angelina sendiri, tahun apa? Sendiri, tahun kambing. Tahun kambing. Oh, ya. Tahun kambing, kalau ada dalam tahun monyet ini, macam mana pula? Angelina macam, dulu-dulu Angelina ada cerita. Setiap tahun, saya fikir yang baik saja. Okay, okay. Betul, betul. Yang saya dengan Mr. David, sebenarnya sama. Ini, naga. Okay. Awak? Saya tikus. Tikus. Tapi, tikus selalu, macam diam senyap kan? Diam, banyak mulut. Kalau ikut tikus, memang mulut ada. Semua dia tak kuat. Tak, tikus boleh menang perlumbaan apa? Dia tak kuat. Dia cakap, bukan seperti naga cakap kuat. Naga cakap kuat, dia gegar sampai sebelah bilik. Oh. Satu pun tak boleh gegar. The leader of the dua belas binatang ialah naga. Cen, cen, cen. Lagipun, tikus, dia diam-diam cari rezeki dia. Dia tak boleh kuat-kuat. Kuat-kuat orang halau. Okay. Saya mahu tanya, ada satu hari itu, macam sebelum hari raya China, memang kita dengar mercun sangat kuat lah. Tapi, lepas itu, dia agak senyap. Tiba-tiba ada satu hari itu sangat kuat. Malam sampai pukul 12. Itu apa tandanya? Okay. Dia ada, sebenarnya, dua malam lagi selepas satu hari sebelum raya, tengah malam 12, dia akan start lah. You tak boleh tidur lah. Bersedia itu malam. Saya memang, malam itu saya nak stand by pergi hotel. Ya. Biasanya, lebih kurang dari 12 sampai pukul 3 lah antara itu. Sebab mereka ada tengok waktu untuk sembahyang untuk terima Tuhan rezeki datang. So, dia kena main mercun untuk menghalaukan segala itu apa yang tidak baiknya akan hilang. Then, menyambut yang baiknya datang. So, selepas kalau 9 hari ialah orang-orang Hokkien. kebanyakan dia di Kelang, di Sha'alam, dia akan main mercun. Kalau di Johor pun banyak orang-orang Hokkien atau di Pindeng. Tapi, selepas 15 hari ialah orang Cantonese. ok. 9 dan 15. Dia akan main mercun sekali lagi. Hari kedua, hari 9 dan hari 15. 2, 9, 15. Ya, sebenarnya ada 3 hari. Tadi Faizah kata 2 kan salah info lagi. Semua itu website semua yang diberi saya. Dia suruh saya studi. Ok, sebenarnya kita ada sedikit permintaan daripada Facebook. Ada yang mengatakan ingin Major David Teo berbicara dalam bahasa Kelateh. Ha? Kelateh? Ha, kita baca sikit belakang dulu. Ha, ni. Abang Loh Paduka. Ni tak ada Bintu buat ucapan tahun baru Cina dalam bahasa Kelateh. ha. Kelateh? Ha, ha. Selamat tahun baru Cina. Ha, macam mana itu? orang Kelateh baik-baik belakang. Ha, ha. Kongsi Faizah. Ok, tu sahaja? Ok. Baik-baik belakang. Baik-baik belakang. Ali dia mencuba. Ok, Angelinta kita nak minta Angelinta memberi ucapan. Jangan minta cakap Kelateh ya. Tak, tak, tak. Memberi ucapan. Baik-baik cina. Untuk semua penonton. Baiklah, kepada semua penonton MTV apa, sembilan ya? Nasi Lemak Kopi O. TV sembilan Nasi Lemak Kopi O. Angelinta ucapkan Selamat tahun baru Cina. So, Tachi Asin yang kuala One Should Week Pupu Kaushen. Wah. Ok, saya nak belanja tu. Ok, Major David Teo sendiri, silakan. Kalau kita cakap Kongsi Faizah. Ialah mengucapkan semuganya orang murah rezeki. Kedua, semuganya semua rezeki itu tumpah luar. YI, that's why dia cakap ikan itu kena ada. Ikan means lebih. Melimpa lah. Melimpa luar. So, senti jen kang semuganya sehat berlaku. Yang paling penting belum kahwin jumpa jodoh. Ke ke cian yuan. Ok. Yuan means jodoh lah. Tadi dia cakap yuan. Ke ke cian yuan. Kepada yang belum berkahwin. Ke ke cian yuan. Ya. Kalau kepada yang semua kahwin, singfu mehmat. Bahagia. Oh. Singfu mehmat. Singfu mehmat. Semoga bahagia. Ok. Itu dia apa, kita punya perkongsian tentang tahun baru China bersama dengan Angeline Tan juga. Major David Teo. Esok, jangan lupa saksikan trio bikin jus. Apa lagi? Kita ada madu bertanya tajuknya Siratul Rahim. Tolong alert virus Zika virus Zika yang diperkatakan. Fauna NLKO kita ada tentang monyet marmoset. Yes. Sekali lagi terima kasih kerana bersama kami daripada pukul 8 pagi ngelas sekarang dan sekarang ini kita nak layan persembahan daripada HyperX. Yes. Semoga semuanya happy-happy blocker. Kau yang macam. terima kasih Mr. David. Kita kena simpan ini sepanjang tahun. Oh. Ya. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu Hanya ku yang mencari rembulan masih ada Mungkin setetika Walau ku bahagia mengejar bayanganku Tak mungkin ku beroleh Saat indah Bersamamu Hanya aku Kuu Kuu Apakah mungkin Berlantian disetia Apakah kegal Ataupun menyapunyikan Dan dirimu Dijanji sang sembunan Dan kecewa Kini dipulih Rasa Kasihmu Hanya ku yang mencari Rembulan masih ada Mungkin seketika Walau ku bahagia Jangan lupa Terima kasih